Intro Afsir mimpi Pak SBY Dalam cicitannya di Twitter Senin 19 Juni lalu, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan mimpinya. Dalam cicitan itu, SBY bilang suatu hari ia didatangi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 di kediamannya di Cikeas. Lalu mereka kemudian menjemput Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia yang digantikan SBY di rumahnya untuk selanjutnya menuju stasiun Gambir. Di stasiun itu, kata SBY lagi, sudah menunggu Presiden Republik Indonesia ke-8 yang sudah memberikan mereka tiket kereta api menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum berangkat, mereka ngopi-ngopi dulu sembari berbincang santai. Selanjutnya mereka bertiga berangkat. Di perjalanan, mereka menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin dengan sepenuh hati. Setiba di Solo, kota kelahiran Joko Widodo, mereka pun berpisah. SBY lanjut ke kampung halamannya di Pacitan, sedangkan Megawati yang mengunjungi makam ayahnya di Blitar. Apakah mimpi itu benar-benar dialami SBY dalam tidurnya? Tentu hanya dia yang tahu. Tapi, yang umumnya publik ketahui, bekas Presiden yang kini jadi Ketua Majelis Tinggi Parta Demokrat itu memang pandai dan berbakat merangkai kata. Ia suka menulis puisi, bahkan pernah merilis album lagu. Tentu tidak ada yang salah dengan semua keterampilan itu. Begitu juga dengan mimpinya. Semua orang bebas bermimpi. Mimpi adalah cita-cita, keinginan, dan harapan. Kata Sigmund Freud, Bapak Psychoanalisa, mimpi merupakan sublimasi dari keinginan atau harapan yang terpendam di alam bawah sadar. Ia tidak bisa direkayasa. Jika dilihat dengan mata hati, harapan yang dituangkan SBY lewat cicitannya di Twitter itu indah. Bahkan teramat indah. Coba bayangkan, para pemimpin itu akur dan bersama-sama menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin untuk selanjutnya menghabiskan masa purna bakti dengan tenang di kampung halaman. Impian itu barangkali juga menjadi harapan kita semua yang sudah lelah dengan onterang antring politik dalam beberapa tahun terakhir. Alangkah eloknya, jika para elit di negeri ini bersatu dan bekerja sama semata untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok, partai, atau golongan. Alangkah indahnya jika para pemimpin juga sadar dan legowo bahwa estafet kepemimpinan adalah hal yang lumrah tanpa perlu kecurigaan yang berlebihan. Semoga saja mimpi SBY itu bisa menjadi bahan refleksi bagi para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini, bukan cuma sekadar pengantar lelap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.